Intro Lebih, lebih tahu apa yang anda lakukan Calon pemimpin pas antre Tapi kenapa ya disuruh nemanin saya di dapur Masya Allah Anda pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Diam ikut anda Ngapain itu pintu, nah Gua gulung Sangang lah, sangang, sangang lah, sangang lah Sangang Ma, oret ma, oret ma, oret ma Oret ma, oret ma Oret, oret, mana tuh cincin Tuh Ini tunjuk apaan Dia yang copet ma Yang ambil cincin tuh dia nih ma Copet ma Eh, lu jangan ngakalin gue Anak ganteng begini lu bilang copet Yang patah jadi copet Mukai dia kato sama kampleng Lu lihat tuh Kayak lu kecil ma ganteng jih Sekarang ma Amit, amit Tentang lu Lu tau gak gua beri cincin itu tiga kali arisan Boy, ngumpulin jih Lu jangan oret, oret bro Oret, dah ketuk cincin Oret 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 ma gua aja lu berani lu Oret, 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 turun gini nanti Lu Ada sholat lu, nanti sholat sholat Engga, bener Pakai jawab Hai Jangan kenceng-kenceng kalau ngajarin bocah Lu juga kecil, kuse banget disurforan Sekarang kagak mat Itu kan Kwak kasih tahu jawab aja ganteng namenya siapa? namanya Bagus B i b l ala e Bilal orangnya mah Ora oh namenya Bilal leh mame sahabat nabi tuh po yang sebagar otak iya apa inget waktu nyantel itu Mak Bilal itu sahabat nabi juga yang dibebasi sama Abu Bakar dan karena Bilal suaranya Bagus maka diangkat juga sama nabi jadi Mu'ajin yang ini nih orang-orang iya bener-bener Mak baru inget tuh Bilal mandi dulu ya ntar abis mandi sholat terus kita makan bareng ya jangan Mak masa kasih makan orang kayak gini Mak jangan orang-orang kalau dikasih makan tadi mati lagi dari aja biar mati eh yang begitu dong anak orang nih ayo Buruan manterin terus pakein baju lo ya Buruan banyak ikut seorang anak yang terancam kehilangan masa depannya sangat jauh dari agama dan dia tidak pernah mengenal siapa Tuhannya namanya Bilal Astagfirullah Apoi yang pertama kali mendapatkan giliran apa tidak sebaiknya dibawa kesini saja lingkungan pesantren untuk saat ini sepertinya belum cocok buat dia Insyaallah kita berdoa semoga Apoi dan teman-temannya bisa melunakan hati anak tersebut silahkan diminum Ustadz terima kasih Alhamdulillah kalau begitu saya pamit dulu oh iya iya saya juga masih ada yang harus saya kerjakan Assalamualaikum 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 hati-hati belum ... ... Paruk, paruk, kalau nyuci beras itu, tidak usah terlalu pakai tenaga. Berasnya terpaka patah-patah. Nanti kalau misalkan dimasak, bukan jadi nasi, malah jadi bubur. Mengkandar, Anda ini calon pemimpin di pesantren Anda, jadi Anda lebih, lebih tahu apa yang Anda lakukan. Calon pemimpin pesantren? Tapi kenapa ya disuruh nemanin saya di dapur? Masya Allah, Anda pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Kulukum ra'in wa'akulukum mas'ulun an'ra'iyatihi. Artinya kamu farafa mimfin akan ditanya hal-hal yang kamu fimpin. Antum faham hadis yang diriwayatkan Muslim? Dan sekarang Anda sedang dipersiapkan supaya betul-betul menguasai pengelolaan pesantren Anur. Dari mengelola hal yang paling belakang, yaitu dafur, sampai hal yang paling depan, yaitu gafur. Oh, jadi kamu, Teh, sudah dari dapur sini, terus ke depan, jadi gak pura. Ya, Salam. Aksan, Ana bicara sama beras. Kalau Antum tidak faham. Assalamualaikum, Bang Gander. Waalaikumsalam. Kopi di mana, ya? Cari saja dekat situ. Alhamdulillah. An'e, man'e. Buk, Iko merupakan hari terbaik selama Ambo ada di pesantren Anur, Buk. An'e juga sama, Man. Semenjak Bang Ustaz Paruk disuruh di dapur, beban ane udah hilang, Man. Hati ane udah plong. Enggak mungkin, enggak mungkin. Iko beban terberat, Ko. Beban berat, beban berat. Ini perut. Jangan pakai kaki, Gabuk. Ini tangan, Irman. Tangan. Man. Om. Cara tempat duduk, yuk. Ya. Di sana saja, Man. Boleh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi begini cara Antum memperlakukan junior. Antum bersenang-senang di atas penderitaan Ana. Antum bersukaria di atas penderitaan mereka. Antum. Diberikan mandat untuk menjadi mentor. Bukan untuk berfri laku semena-mena. Eh, eh, eh. Bang Ustaz, maaf. Ustaz. Ikul matulah Ustaz. Skut, 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 skut. Ya, Ayuhana. Pemberian itu sebaik yang diterima sebagai nikmat. Sebelum nikmat itu, tidak bisa kau rasakan esok hari. Besok adalah hari kiamat. Hari di mana gunung-gunung berputar. Terbang, berputar. Hari kiamat besok. Ma, antur sarotnya besok. Ya, Ayuhana. Hari pembalasan, hari perhitungan, semua umat manusia akan dikumpulkan. Kamu di kilo, kamu di liter. Alhamdulillah nih, Ma. Tommy punya kabar baik. Kabar baik apa sih, Tom? Gini, Ma. Tommy abis ketemuin investor, Ma. Oh, putut. Terima kasih telah menonton!